Assalamualaikum Mungkin suatu saat Anda beli sesuatu Kok gak kebenaran Gak sesuai dengan spek Ataupun ekspektasi Kendaraan Anda Rusak Mungkin ketulau-tulau Mungkin juga Ada masalah yang lain Mungkin juga Ada dibohongi orang Saudara ku Kalau Anda melihat Sepintas Anda bisa saja kemudian Melaporkan kepada polisi Dipra-peradilankan Dengan banyak Kasus dan tuduhan Tuduhan Namun Apakah Kemudian itu Menyelesaikan masalah Selesai Bisa jadi Terselesaikan Dan Anda puas Namun dari sisi yang lain Sudara ku Coba introspeksi Kenapa bisa seperti itu Bisa jadi Karena sedekah Anda kurang Karena jaket Anda kurang Atau bahkan Atau bahkan belum dibayar Apa hubungannya Allah Mengingatkan Anda Dengan cara seperti itu Maka Rezeki Anda Dipindahkan dari Anda Untuk orang lain Untuk pihak lain Karena ingatlah Ketika Anda Mendapatkan rezeki Ada Hak orang lain Ada hak Bisa jadi bahkan makhluk lain Yang dititipkan kepada Anda Kalau suatu saat Anda pengen mengirimkan Sebuah Paket Pada Jasa penitipan barang Tentu Kemudian Anda Membayar biaya jasa Kalau kemudian Kurirnya itu Menyampaikan dengan baik Maka Pasti akan senang Jadi jasa itu adalah Opah Karena Dittipi Allah juga demikian Sudaraku Ketika Allah Memberikan rezeki Kepada Anda Sebenarnya Ada jasanya Nah Di balik jasanya itu Harus Anda berikan Kepada orang lain Berapa Kalau Anda penitipan Ada Ada listnya Ke Semarang berapa Ke Jakarta berapa Tapi kalau Anda Dititipi Jika Allah Kesaran jasanya adalah 2,5% Jadi Itu adalah Hak Pakir Miskin Bisa jadi Anak-anak Terlantar Bisa jadi juga Orang yang Kelaparan Rencana Dan sebagainya Dan sebagainya Dan ketika Anda Memberikan 2,5% Itu sebenarnya Sudah selesai Namun Ketika Anda Melebihkan Maka Allah Akan juga Memberikan sesuatu yang lebih Kenapa Bisa seperti itu Sekarang begini Ketika Anda Dititipi Orang Misalnya Kok orang itu Kemudian Wah aman Seneng Apa yang terjadi Tambah Kasih tip Jadi Itu adalah Salah satu Bentuk Syukur Anda Bada Allah Bagaimana Ketika Kemudian Anda Menjadi Kurien Misalnya Kok Anda Tepat waktu Pengirimannya Bagus Tidak ada Masalah Apa-apa Seneng kan Nah Kenapa Tidak Disimu Sudah Sudah Sekali Lagi Manakala Anda Menempatkan Rezeki Berapa Ambil 2,5% Namun Bisa jadi Juga Cara lain Anda Meminjamkan Uang kepada Orang lain Kok sudah Bertahun-tahun Ditagih Sampai Diancam Sampai Tidak Dikembalikan Cobalah Mulai Dihitung Pinjamannya Berapa Dan Hitung 2,5% Berapa Bayar Berarti Kita Ruki Uangnya Belum Kembali Bisa Jadi Dibalik Olinya Bayar Zakatnya Dulu Baru Allah akan Menggerakkan Hati Urusan Rezeki Bukan urusan Kita Tapi urusan Allah Anda Ahli Sedekah Anda Ahli Zakat Tidak Akan Pernah Ada ceritanya Orang yang Seperti itu Terjadi Melarat Tidak Bisa Makan Tidak Ada Ceritanya Justru Orang yang Ahli Sedekah Ahli Jakat Rezikinya Makin Melimpah Saya Kan Tidak Punya Apa-apa Untuk Disedekahkan Jangan Salah Senyum Anda Juga Sedekah Bagi Orang Yang Belum Bisa Bersedekah Secara Materi Anda Bisa Bersedekah Pikiran Anda Bisa Bersedekah Tenaga Dan sebagainya Mungkin suatu saat Memang Pikiran-pikiran Anda Akan bermanfaat Karena mungkin Dengan pikiran Anda Bisa jadi Kemudian Melipat Gandakan Rezeki Orang Yang Anda Berikan ilmunya Yang artinya Itu adalah Sebuah Sedekah Yang luar biasa Mungkin Bisa jadi Allah Kemudian Menggerakkan Oh Karena Seperti itu Kemudian Anda Diberikan Sesuatu Oleh Yang Anda Motivasikan Dan ingat Benda itu Sudah Terjadi Potong lagi Sedekahnya Tidak apa-apa Tidak ada masalah Dan Anda Percayalah Akan makin Kaya Dan ingat Kaya itu Bukan masalah Jumlah materi Kaya itu Seberapa Anda Mendermakan Rezeki Anda Kepada Orang lain Saudara Semoga Bermanfaat Selamat Bermanfaat Allah Bergantung Tidak